Aktivitas vulkanis Gunung Kerinci mengalami peningkatan pada kamis sore. Pos pemantau Gunung Kerinci melaporkan terjadi erupsi dengan ketinggian kolam abu mencapai sekira 1.200 meter dari puncak. Abu vulkanik pun mulai dirasakan warga di Kecamatan Sangir. Kepala Pos Pemantau Gunung Kerinci Irwan Safuan mengatakan, erupsi tersebut terjadi sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat dan merupakan yang terbesar dalam sebulan terakhir. Irwan menyebut, saat ini Gunung Kerinci berada pada status level 2 atau waspada. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok Selatan Novi Hendrik mengatakan, abu vulkanis sudah terlihat menutupi tanaman dan atap rumah warga di sejumlah jorong. Menyikapi hal itu, langkah awal yang sudah diambil BPBD adalah membagikan sejumlah masker kepada warga. Dijelaskannya, ada tiga jorong di Nagari Lubuk Gadang Tenggara yang terdampak langsung abu vulkanis Gunung Kerinci, yakni jorong letter W, teluk air putih dan lubuk rasak.